Hai Hei Halo balik lagi di channel spoiler moon dan kita akan mencintai lagi pembahasan dari part sebelumnya dimana part sebelumnya Baining ketemu dengan Kingsu serta rombongannya tentu saja si Baining dikejar-kejar oleh Fang Yuan disitu sekali lagi Baining di fitnah oleh Fang Yuan yang mana jelas tujuannya supaya ya mereka Kingsu menglawan Baining gitu ya meskipun disitu agak ada perdebatan sedikit sampai akhirnya datanglah seorang tetua dari klan Gu Yui apa yang akan terjadi berikutnya hari kita dengarkan bersama beberapa waktu berlalu dan ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Baining untuk keluar dari kristal es lebih cepat dari yang dibayangkan oleh semua orang perlahan-lahan mulai terdengar suara retakan dari dalam kristal es suara itu terdengar semakin keras dan retakannya pun semakin membesar hingga akhirnya kristal es itu pecah sepenuhnya saat menyadari kristal es itu akan pecah dengan segera tetua klan Kingsu beserta para Master Gu lainnya mengepung Baining saat ini Fang Zheng berada jauh di atas lereng gunung dia berdiri di sana untuk mengamati pertarungan yang akan terjadi Fang Zheng juga bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar jika seandainya para Master Gu dari klan Bain muncul jika itu terjadi Fang Zheng harus segera mengirimkan sinyal peringatan kepada rekan-rekannya tetua klan dari klan Gu Yui dia dengan nada mencibir berkata Baining beraninya kau membunuh para Master Gu dari klan kami kau secara terbuka telah melanggar peraturan dari aliansi ketiga klan nyawa harus dibayar dengan nyawa dan inilah hukum alam hari ini juga kau harus mati Baining yang baru saja keluar dari kristal es tidak menghiraukan perkataan dari tetua itu dia hanya diam dan memandang lengan kanannya Baining melihat tangan kanannya yang telah hilang karena kejadian sebelumnya yang dia ledakan untuk mengurung dirinya di dalam kristal es tampak terpancar dengan jelas aura membunuh dari matanya orang yang menyebabkan aku kehilangan lengan kananku dia bernama Fang Yuan dimana dia aku akan membunuhnya kata Baining yang mengabaikan kata-kata dari tetua yang sedang menghadangnya Baining memancarkan aura dari seorang Master Gu tingkat 3 yang mana itu sama seperti yang diperkirakan oleh Fang Yuan sebelumnya jika Baining dapat menahan kekuatan kultivasinya menjadi tingkat 2 tentunya hal yang mudah bagi Baining untuk mengembalikan kekuatan kultivasinya menjadi peringkat 3 hanya saja di pertempuran sebelumnya Baining tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengubah tingkat kultivasinya jadi sekaranglah dia mengembalikan kultivasinya saat ini primival essence milik Baining telah pulih sepenuhnya meskipun primival essence milik Baining memberikan tekanan yang besar pada dinding epitator miliknya yang mana Baining tahu bahwa itu hanya akan membawanya kepada kehancuran biasanya aparatur seorang Master Gu dapat menghasilkan primival essence dan itu juga dapat digunakan sebagai pemulihan tetapi jika primival essence itu sangatlah pekat maka itu justru akan berdampak buruk sama halnya dengan air laut air laut yang tenang itu dapat mengikis pantai tetapi ombak yang besar dapat menghancurkan batu-batu karang kurang lebih dibaratkan seperti itu hal ini terjadi karena fisik Baining tidaklah biasa tubuhnya adalah fisik ekstrim yang mana itu adalah sebuah nigra sekaligus kutukan dimana primival essence yang dihasilkan itu adalah primival essence pekat yang bisa merusak aparatur milik Baining sesungguhnya alasan Baining menurunkan level cultivasinya itu karena dia sayang pada nyawanya sendiri dia tidak ingin naik tingkat lebih cepat karena semakin dia naik tingkat kekuatannya semakin tidak bisa dikontrol jika diteruskan maka dia akan mati dimana Fang Yuan dia yang telah memaksaku sampai seperti ini bahkan aku harus mengorbankan lenganku jangan halangnya aku aku akan membunuhnya kata Baining kepada seluruh masterku yang ada di sana niat membunuh dari Baining saat ini sangatlah besar Baining terus melihat kesana kemari dan mencari sosok Fang Yuan di sisi lain sikap acuh-acuh dari Baining yang mengabaikan para masterku yang ada di sekitarnya saat ini itu membuat tetua dari klan Guiwe merasa terhina anak muda yang sombong jika kau berani bicara seperti itu rasakan seranganku teriak tetua klan yang kemudian melompat dan menyerang Baining Baining melihatnya dan hanya mengayunkan lengan kirinya dia mengeluarkan sebuah pedang es dan pedang es itu terlihat jauh lebih panjang daripada sebelumnya aura pedang itu benar-benar dingin dan mematikan saat tetua dari klan Guiwe itu mendekat dengan serangannya lengan kiri Baining menghempaskan pedang es itu lalu menahan serangan tetua itu pada akhirnya tetua itu dipaksa mundur karena tidak bisa menahan pukulan Baining sekali lagi tetua itu berteriak serangan sabit bulan emas tetua Guiwe mengeluarkan sebuah sabit bulan berukuran besar dan berwarna emas yang mana langsung ia gunakan untuk menyerang Baining melihat serangan itu Baining hanya tertawa kemudian mengangkat pedang esnya sekali lagi dan menahan serangan itu pedang sabit bulan milik tetua itu dan pedang es Baining akhirnya bertabrakan serangan itu mengakibatkan cahaya bulan emas menghilang dan pedang es hancur menjadi butiran-butiran kecil Fang Sheng yang melihat pertarungan mereka dari kejauhan dia merasa kagum saat menyaksikan pertempuran itu sayangnya Fang Sheng tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang banyak tentang kekuatan Baining jadi inikah pertempuran antar Master Gu beringkat 3? benar-benar kuat kedua serangan itu sangatlah kuat jika aku berada di sana aku pasti tidak bisa menahan serangan mereka kata Fang Sheng melihat respon Baining pada serangan yang sebelumnya itu membuat tetua klan Gu Yui terkejut dan tidak percaya akan apa yang sedang terjadi bagaimana mungkin? bagaimana bisa pedang es peringkat 2 menahan serangan sabit bulan emasku? kata tetua klan itu yang sangat terkejut sesungguhnya berkat fisik jiwa es gelap utara efek yang dimiliki oleh Gu milik Baining menjadi berkali-kali lipat terlebih jika Gu itu masih memiliki hubungan dengan elemen air jadi meskipun Gu pedang es hanyalah peringkat 2 tetapi kekuatannya dapat dimaksimalkan sebaik mungkin oleh Baining saat ini Baining berada di posisi kultivasi peringkat 3 tetapi dia dapat menggunakan crewworm peringkat 2 yang memiliki kekuatan tingkat 3 jika nantinya Baining dapat mencapai kultivasi peringkat 4 maka dia dapat menggunakan crewworm peringkat 4 dengan kekuatan yang bahkan mungkin melebihi peringkat 5 sebelumnya Baining telah menekan kultivasinya ke peringkat 2 sehingga hanya efek pemulihan primeval essence yang dapat dia lakukan kau orang tua kau tidak banyak tahu tentangku kata Baining yang mengolok tetua klan itu setelah berkata demikian Baining memegang pedang es miliknya secara horizontal lalu memutarnya Baining memutar pedangnya semakin cepat sehingga terdengar bunyi angin yang sangat kencang tak lama setelah itu badai pedang es di sekitar Baining pun muncul serangan dari Baining menghasilkan angin seperti tornado berwarna putih dan juga badai es yang besar semuanya menghindar teriak tetua klan setelah melihat serangan dari Baining tetua klan tidak berani menantangnya dan memilih untuk menghindari serangan itu tapi sayang para master gupring k2 lainnya tidak sempat menghindari serangan Baining saat mereka hendak kabur badai pedang es datang dan langsung memporak-porandakan dan membinasakan mereka dalam sekejap dua orang pria master gupring k2 terjebak di dalam badai dan hanya dalam hitungan detik tubuh mereka hancur berkeping-keping tolong tolong selamatkan aku teriak Yao Hong salah satu anggota master gu yang ada di sana Yao Hong sangat ketakutan saat tubuhnya hampir terbawa oleh pusaran angin itu mendengar teriakan dari Yao Hong dengan segera King Su menggunakan gu miliknya gu ranting hijau untuk menolongnya saat King Su ingin menarik Yao Hong sayang sekali badai es itu lebih cepat dan menarik tubuh Yao Hong seketika Yao Hong terpotong-potong oleh badai es itu bahkan udah darah dingin di sana membuat darah tidak lagi bisa mengalir melihat peristiwa ini membuat King Su sangat sedih bahkan Feng Seng yang sedari tadi menyaksikan pertarungan mereka dari lereng gunung dia hanya bisa berlutut di tanah dan menangis meratapi kematian teman-temannya di sisi lain di sisi lain melihat beberapa Master Gu telah kehilangan nyawanya membuat tetua dari klan Gu Yue mengambil sebuah keputusan tetua klan Gu Yue segera menggunakan Gu kaos baja yang membuat tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam seperti ditutupi oleh baju besi baja setelah itu tetua klan memberanikan diri untuk masuk ke dalam badai es dan berlari mendekati Baining suara besi menggema di mana-mana seolah-olah seperti pedang es itu mencoba mencapik-capik jirah besi milik tetua tetua klan Gu Yue terus menerjang badai itu hingga akhirnya serangan itu pun berakhir di sana tetua dapat melihat posisi Baining dan mereka kini saling berhadapan orang tua kau cari mati kata Baining saat melihat tetua klan yang ada di hadapannya mata Baining seketika berubah menjadi biru kemudian pilah es di tangan kirinya pecah menjadi dua bagian lalu menyerang tubuh tetua klan pecahan itu langsung menembus jantung milik tetua klan menerima serangan itu tetua klan hanya bisa menunduk dan menatap dada kirinya yang kini sudah tertusuk oleh pilah es tetua klan tentu sangat terkejut dan dia tidak berdaya karena kejadian itu terjadi dalam sekejap akhirnya tetua klan terjatuh dan mati di tanah jauh dari medan pertempuran Fang Zheng sangat terkejut melihat kematian dari tetua klan rasa ketakutan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya bagaimana bisa tetua klan dan peringkat tegak lah bagaimana bisa seorang tetua klan peringkat tiga mati dengan cara seperti ini sekuat apa sebenarnya Bining kata Fang Zheng yang sangat ketakutan Bining yang telah berhasil membunuh tetua klan dengan segera berjalan mendekati King Su katakan padaku dimana Fang Yuan jika kau mengatakannya padaku sekarang aku akan membiarkanmu mati dengan damai kata Bining kepada King Su King Su mengelah nafas dalam-dalam dia menatap Bining tanpa rasa takut Bining kita telah berkali-kali bertarung tapi tampaknya hari ini kau sudah semakin kuat bahkan kekuatan telah jauh melampauiku tetapi meskipun kamu sangat kuat sekarang itu tidak akan membuatku menghianati anggota keluarga ku lawan aku jika kau mau kata King Su kepada Bining dengan penuh amarah mendengar perkataan King Su Bining Bining tertawa dan meremehkannya setelah itu Bining melihat ke arah Fang dia sekali lagi berkata kau saudara Fang Yuan mendengar itu ekspresi wajah King Su seketika berubah dan dia langsung mengambil langkah untuk menghalangi Bining Bining jangan kau pikir ingin mencari masalah dengannya kata King Su Bining kemudian melihat King Su lagi kau adalah lawan yang cukup menarik membuatmu tetap hidup dapat menambah warna dalam hidupku nanti tetapi saat ini suasana hatiku sedang buruk jadi jangan sampai kau membuat kesabaran ku habis katakan saja padaku kemana Fang Yuan pergi King Su tidak menjawab pertanyaan Bining dia langsung mengeluarkan kekuatan Gu miliknya dan berteriak Gu besona kayu setelah King Su menggunakan Gu miliknya matanya berubah menjadi berwarna hijau sambrut saat ini aura King Su benar-benar berubah dia yang sebelumnya penuh dengan amarah tiba-tiba menjadi sangat tenang seperti hutan yang gelap melihat perubahan aura dari King Su ini membuat Bining sedikit terkejut dan tertarik padanya tampaknya setelah sekian lama Bining tidak bertemu dengan King Su King Su sudah berkembang dan mendapatkan beberapa keterampilan yang menarik Bining menyeringai dia kemudian mengangkat tangannya dan beberapa pilah es muncul di sekitarnya dengan satu lambayan tangan pilah-pilah es itu langsung bergerak menuju King Su melihat serangan dari Bining King Su segera mengeluarkan dua buah ranting dari telapak tangannya yang mana ranting itu segera berubah seperti ular kayu yang mana dapat bergerak dengan lincah ular-ular kayu itu menghalau kepingan es dari Bining sehingga kepingan es itu pun melesat ke arah yang lain hanya ada satu yang berhasil lolos dan berhasil menggores bahu dari King Su Bining melihat itu dan kemudian tertawa dia pun berkata kemampuan akarmu memang sudah jauh lebih baik tapi aku ingin lihat berapa banyak lagi yang bisa kau tahan setelah mengatakan itu mata Bining bersinar lalu segera 10 kepingan es muncul di sekitarnya dan bergerak menuju ke arah King Su kejadian ini berulang berulang kali sampai itu terlihat seperti hujan es hujan es yang kini menyerang King Su sesungguhnya King Su telah melakukan banyak pelatihan sehingga kontrolnya pada akar-akar miliknya itu sudah meningkat drastis sayangnya serangan dari Bining sangatlah banyak dan kuat sehingga itu membuat King Su kesulitan untuk menahan semuanya sekali lagi pertahanan King Su ditembus dan bahu kanannya pun terkena serpihan es merasakan rasa sakit King Su kemudian berkata Gu jarum segera Gu berwarna hijau zamrut keluar dari ujung rambutnya dan segera jarum-jarum itu bergerak ke arah Bining tetapi dengan segera Bining menggunakan Gu perisai air untuk melindungi tubuhnya Gu perisai air yang memiliki Bining juga semakin kuat dan lebih tebal jika dibandingkan dengan yang sebelumnya jarum-jarum yang dikeluarkan oleh King Su mengenai berisai air milik Bining tetapi dengan mudah Bining dapat menahan serangan itu meskipun demikian demi melindungi diri dari serangan jarum-jarum itu ini membuat Bining menghentikan serangannya kepada King Su melihat peluang ini dengan segera King Su mencabut kepingan es yang menancap pada bahu kanannya dan mengabaikan rasa sakit yang sedang ia alami tidak ada darah yang menetes dari luka itu hal ini karena suhu dingin dari es milik Bining yang membekukan darah sehingga tidak ada darah yang mengalir pada luka itu karena hal ini terlihat King Su perlahan-lahan mulai pucat setelah serangan jarum-jarum dari King Su berakhir Bining pun melepaskan guberisai air miliknya lalu pandangan Bining langsung teralihkan oleh luka di bahu milik King Su Bining memperhatikan jika luka yang dialami oleh King Su saat ini perlahan-lahan mulai menutup dan pulih dengan sangat cepat pada saat yang sama kedua telinga King Su mulai memanjang dan rambutnya pun berubah menjadi warna hijau zambrut serta daun-daun hijau tumbuh di sekitarnya kedua tangan King Su perlahan-lahan juga berubah menjadi lebih gelap kulitnya menjadi lebih keras dan berubah seperti kulit pohon berwarna coklat ini merupakan kali pertama King Su menggunakan wood charm gu atau gu pesona kayu miliknya tanpa memperdulikan konsekuensi gu pesona kayu membuat King Su berubah menjadi roh pohon dan pada saat yang sama King Su dapat merasakan kekayaan esensi natural atau esensi alami yang ada di sekitarnya esensi ini tidak dapat dirasakan oleh Master Gu pada umumnya hanya dengan menggunakan kemampuan khusus seperti roh pohon itu dapat membuat King Su merasakan esensi alami di sekitarnya King Su merasakan dirinya seperti diselubungi oleh suatu esensi yang tebal dan juga perasaan yang kuat kekuatan dari pusaran bulan miliknya tidak berubah tetapi King Su dapat merasakan kekuatan dari gu-gu yang dia miliki menjadi lebih besar kemudian King Su menarik dalam-dalam sebelumnya dia belum pernah merasakan kekuatan yang sangat kuat seperti ini esensi alami yang kaya memberikan sumber primeval esensi yang tidak terbatas dan ini merupakan salah satu manfaat dari kekuatan Gu pesona kayu akan tetapi King Su sendiri merasakan ketakutan yang besar di dalam hatinya King Su menyadari jika dia tidak dapat mengendalikan kekuatan Gu pesona kayu maka pada akhirnya dialah yang akan mati dan berubah menjadi pohon yang sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki resiko tersendiri jadi tanpa membuang waktu King Su berkata Baining ayo kita selesaikan ini dengan demikian pertarungan sengit antara King Su dan Baining pun dimulai pertarungan ini telah melampaui ranah kekuatan Master Gu beringkat 3 pada umumnya ini adalah pertarungan antara seorang yang memiliki bakat fisik jiwa es gelap utara yang dapat memulihkan primeval essence dengan sangat cepat melawan seseorang yang telah mengubah dirinya menjadi roh pohon yang mana dia memiliki kemampuan untuk mengambil esensi alam sebagai miliknya dan menjadikannya sebagai sumber primeval essence di kejauhan Wang Zheng yang kini berdiri di lereng gunung King Mao terpaku menyaksikan pertarungan kedua orang ini dia belum pernah menyaksikan pertarungan yang sangat sengit seperti ini sebelumnya biasanya seorang Master Gu memiliki jumlah primeval essence yang terbatas dan mereka harus menyimpan sebanyak 10% primeval essence sebagai cadangan kekuatan mereka tapi sekarang baik King Su maupun Binding keduanya menggunakan kekuatan mereka tanpa hambatan seolah-olah primeval essence mereka tidak terbatas waktu terus berlaru dan pertarungan antara mereka masih terus berlanjut pertarungan itu mengakibatkan banyak kerusakan di gunung King Mao jalur-jalur di gunung hancur pepohonan besar mulai tumbang bahkan pebatuan di gunung pun telah menjadi debu Gu peti es burung biru teriak Binding tiba-tiba Binding memanfaatkan peluang yang ada untuk membuka mulutnya kemudian dia mengeluarkan burung es biru dari mulutnya Binding mengarahkan burung itu untuk terbang ke arah King Su awalnya tubuh burung itu seperti merpati akan tetapi berkat bantuan kekuatan milik Binding perlahan-lahan tubuh burung itu menjadi semakin besar hingga menyerupai elang King Su tidak dapat menghindari serangan Binding hingga tak lama kemudian burung itu mengenai tubuh King Su dan terjadi sebuah ledakan yang membuat tubuh King Su membeku di dalam sebuah kristal es pertarungan kita sudah berakhir kata Binding sambil mengelah nafas Binding melihat kondisi King Su saat ini lalu ia berkata King Su ku ucapkan terima kasih karena kau telah memberikanku pengalaman yang cukup menarik pertarungan ini adalah pertarungan yang paling mendebarkan yang pernah aku alami aku pasti akan mengingat kematianmu kali ini di sisi lain Fang Zheng yang sangat terkejut melihat semua pertarungan itu Kak King Su teriak Fang Zheng dengan sangat keras mendengar teriakan dari Fang Zheng itu membuat Binding menjadi terpancing dan melihat ke arahnya kenapa kau berteriak dasar semut kecil selanjutnya aku akan datang membunuhmu kata Binding sambil berjalan menuju Fang Zheng saat Binding sedang berjalan menuju Fang Zheng dia mendengarkan suara retakan dari dalam kristal es Binding terkejut mendengar itu lalu segera berbalik dan melihatnya Binding melihat King Su sedang mengalami transformasi meskipun tubuhnya saat ini masih terlihat membeku di dalam kristal es perlahan-lahan tubuhnya menjadi lebih besar bahkan sampai membuat pakaian goo master miliknya robek rambut King Su perlahan mulai berubah menjadi tanaman hijau yang merambat dan terdapat daun-daun seukuran telapak tangan yang terus tumbuh di sana kini rambut kingsu telah berubah seperti tanaman hijau yang lebat jari jemarinya pun berubah menjadi kayu yang kokoh anggota tubuh menjadi cabang-cabang pohon yang tebal tetapi itu memiliki tekstur yang kasar di bagian lengan dan kakinya setelah transformasi kingsu selesai sepenuhnya kristal es benar-benar pecah kingsu berdiri dengan penampilan yang sungguh berbeda sekarang wajah manusia yang sebelumnya tampak halus dan tampan telah berubah menjadi roh pohon yang berhidung tajam dan bermata besar pahining pun terkejut melihat perubahan atau transformasi dari kingsu penampilanmu saat ini apakah kau telah memperbarui ku pesona kayumu ku ini jauh lebih sulit untuk disempurnakan jika dibandingkan dengan force demon ku milikku kata pahining yang tampak bertanya-tanya akan tetapi tak butuh waktu lama pahining segera mengetahui jawaban dari pertanyaannya sendiri pahining menyadari jika gu pesona kayu dapat menggunakan esensi di udara oleh karena itu tidak heran jika kingsu memiliki jumlah primeval essence yang sangat banyak meskipun menyadari itu pahining tetap merasa bingung dan bertanya di dalam hatinya kingsu jika kau menggunakan gu pesona kayu seperti ini apakah kau tidak takut jika kau akan berubah menjadi pohon yang sebenarnya lalu untuk apa kau bersusah payah untuk mengalahkanku jika pada akhirnya kau pun akan mati karena menggunakan gu milikmu kemudian suara kingsu menyadarkan bingung dari lamunannya bingung aku telah mengerti kamu seperti aku mengerti diriku sendiri kita kita sama-sama yatim piatu dan kita diadopsi oleh pemimpin klan akan tetapi kita telah berjalan di jalan yang sangat berbeda sebuah pohon yang mati di hutan tidak berpengaruh besar selagi hutan itu masih ada maka banyak pohon yang akan terus tumbuh oleh karena itu mari kita selesaikan pertarungan kita hingga akhir wahai musuh pebuitanku kata kingsu setelah berkata demikian kingsu mengeluarkan ratusan ranting hijau seperti ular raksasa dan menyerang bining melihat adanya serangan itu dengan segera bining melangkah mundur dan menghindarinya tetapi ranting itu bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat guberisai air teriaknya bining menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghindari seluruh serangan dari kingsu sehingga dia memilih untuk menggunakan guwom yang dapat membuat suatu berisai pelindung di sekitar tubuhnya sayangnya kingsu telah mengetahui kelemahan dari guwom ini kingsu berhenti meresak bining dengan serangannya tetapi ia membuat ranting-ranting itu bergerak melingkari perisai bining selanjutnya ranting-ranting itu mengenai perisai air milik bining dan membuat banyak air mulai berjajaran perisai air tidak dapat menahan seluruh serangan dari kingsu perlahan-lahan ukurannya pun menjadi semakin kecil dan kekuatannya pun melemah didesak seperti ini bining yang dipaksa harus memikirkan cara lain untuk bertahan jika perisai air milikku hancur maka aku akan terjebak oleh serangan ranting-ranting ini dan jika itu terjadi aku bisa saja mati oleh bajingan ini gemam bining di dalam perisai air miliknya kemudian dengan segera bining membuat keputusan tentang rencana yang harus ia lakukan jika bining terus bertahan seperti ini maka itu akan semakin merugikan dirinya sendiri menurut bining saat ini dia harus membalas serangan dari kingsu dengan serangan yang lain BAM dalam sekejap perisai air itu meledak kemudian bining menggunakan kekuatan untuk membuat badai tornado pilah es berwarna putih dan menyerang balik kingsu ranting-ranting dari kingsu tidak dapat menahan dan tornado itu justru malah membuat ranting-ranting itu terpotong menjadi puing-puing hah inilah saat yang tepat kata kingsu melihat serangan dari bining ini tidak sepenuhnya membuat kingsu terkejut atau malah takut melainkan dengan tubuh besarnya kingsu dengan berani menerobos memasuki badai es itu kingsu membuka kedua tangannya dan dia berusaha untuk menghentikan tornado es ini bila-bila es yang tajam memotong tubuh kingsu sehingga banyak daun serta ranting-ranting yang berterbangan kingsu dapat menahan rasa sakit yang dirasakan saat ini rasa sakit itu tidak mempengaruhinya untuk menyerang tornado es milik bining dengan menggunakan seluruh kekuatannya kingsu berusaha untuk menahan tornado itu dalam genggamannya perlahan tapi pasti pertarungan ini berada di bawah kekuatan kingsu badai tornado bila es perlahan mulai berkurang sial dasar orang gila dia benar-benar tidak peduli pada nyawanya sendiri kata bining dalam hati dalam situasi ini bining tidak punya pilihan lain ia harus dapat membuat lebih banyak bila es dan menggerakkannya lebih cepat daripada kingsu ini adalah titik dimana mereka berdua harus saling beradu kekuatan sampai titik darah penghabisan waktu terus berlalu dan pertarungan mereka masih terus berlanjut saat ini pertarungan mereka ibarat telah memasuki jalan buntu baik pahining maupun kingsu tidak ada diantara mereka yang dapat menghentikan serangannya mereka saling mengadu serangan satu sama lain dan pertarungan yang sengit serta penuh keberanian itu terus berlangsung dalam waktu yang lama fang zeng yang terus mengamati pertarungan mereka bahkan ia menjadi sangat tegang saat menyaksikan itu saat ini pertarungan mencapai puncaknya baik pemenang atau pejundang akan segera ditentukan dari hasil pertarungan ini kak kingsu bertahanlah kau pasti dapat mengalahkan baining teriak fang zeng yang mencoba menyemangati kingsu mendengar teriakan fang zeng membuat kingsu menjadi lebih bersemangat dan kekuatannya semakin besar kingsu dapat menekan badai bila es dengan menggunakan kekuatannya sekarang sialan saat ini aku bahkan berada pada situasi dimana aku kehabisan primeval essence milikku kumam baining sambil menggertakkan giginya saat ini baining semakin tidak berdaya karena proses pemulihan primeval essence miliknya ternyata masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan pemulihan primeval essence milik kingsu setelah sekian lama akhirnya badai bila es pun berhenti meskipun di sisi lain kingsu juga mengalami kerugian yang besar kini kedua telapak tangan kingsu terpotong oleh serangan badai es itu dan hanya menyisakan dua buah jari di tangan kiri dan tiga jari di tangan kanannya perlahan kingsu mengarahkan telapak tangannya ke tengah kemudian kedua telapak tangannya menyatu dan cabang-cabang pohon pun mulai tumbuh dengan cepat kedua telapak tangannya membentuk seperti sangkar kayu dan baining terjebak di dalamnya sialan kata baining sambil mengertakan gigi saat ini primeval essence miliknya mulai habis dan baining hanya bisa bergantung pada belas kasihan kingsu di kejauhan fangseng terlihat sangat senang karena saat ini posisi kingsu jauh lebih unggul dibandingkan baining kita menang kata fangseng dengan penuh kekirangan bahkan dia sampai melompat baining menjadi semakin khawatir melihat keadaannya sekarang apakah aku akan mati kali ini pikirnya dalam hati mata baining membelalak saat ini dia melihat telapak tangan kingsu yang semakin merapat apakah kali ini dia benar-benar akan habis di tangan kingsu tapi hal yang tidak terduga terjadi tiba-tiba saja tangan milik kingsu mulai melambat dan akhirnya berhenti baining terdiam sejenak kemudian dia menjadi sangat senang dia merasa lega bahwa saat ini dia menyadari bahwa tubuh kingsu pasti mengalami sebuah masalah sial padahal sedikit lagi aku dapat membunuhnya kata kingsu yang merasa kesal dalam hati pada saat ini kingsu telah dipenuhi oleh perasaan putus asa kingsu tidak dapat menggerakkan tangannya lagi dia telah kehilangan semua respon pada lengannya karena saat ini tangan kingsu telah sepenuhnya berubah menjadi kayu dan pada saat yang sama kingsu perlahan-lahan kehilangan respon ke usus paru-paru dan organ dalam lainnya kemampuan gupsona kayu telah merusak sebagian besar tubuhnya dan perlahan ini akan membawanya keambang kematian tidak pertarungan ini tidak bisa berakhir seperti ini aku masih bisa menggunakan gu ranting hijau kata kingsu kemudian dia memaksakan dirinya untuk fokus agar dia bisa mengaktifkan gu miliknya lalu setelahnya banyak tanaman merambat yang muncul dan menyerang ke arah paining tanaman-tanaman itu bergerak melalui celah-celah sangkar kayu yang dibuat oleh kingsu dengan segera baining bergerak dan ingin menghindari serangan itu akan tetapi karena stamina baining telah habis serta di dalam sangkar kayu itu adalah tempat yang cukup sempit sehingga membuat baining kesulitan untuk bergerak pada akhirnya terdapat seutas ranting yang mengait di kaki kanannya dan membuat baining terjatuh ini sudah berakhir kata baining sambil mengelah nafas lega lalu dengan segera kingsu menggerakkan puluhan tanaman berambat lainnya untuk menyerang baining pada saat menentuan hidup dan mati ini akhirnya operator milik baining telah mulai memulihkan primeval essence yang cukup untuk digunakan saat ini tanpa pikir panjang baining langsung menggunakan seluruh primeval essence yang dimilikinya dan menggunakan gu pedang es untuk membentuk pedang yang baru dengan cepat pedang yang tajam itu memotong ranting-ranting hijau yang melilit kaki dan tangannya kemudian baining pun berguling dan berhasil menghindari serangan dari puluhan tanaman merambat milik kingsu tapi meskipun baining telah berhasil menghindari serangan itu namun dengan segera tanaman hijau merambat itu kembali menyerang baining dari segala arah seolah-olah tanaman itu sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis di sisi lain baining bernafas dengan berat dan merasa putus asa saat berusaha menahan serangan itu jika baining melakukan satu kesalahan kecil saja maka itu dapat mengakibatkan dia terbunuh oleh tanaman hijau yang merambat ini tetapi bagaimanapun juga baining adalah seorang jenius tingkat atas dengan kondisinya diambang kematian saat ini baining menggunakan seluruh kekuatannya yang dia miliki untuk bertahan dalam pertarungan meskipun baining terkadang jatuh karena serangan dari tanaman hijau merambat itu tetapi baining telah berhasil menghindari bahaya dan akhirnya dia dapat menyelamatkan hidupnya baining menggunakan pedang es miliknya dan memotong tanaman merambat itu dan seiring berjalannya waktu tanaman hijau merambat itu jumlahnya menjadi semakin sedikit hal ini tentu terjadi karena kingsu sudah kehilangan kemampuannya kini tubuhnya benar-benar mulai mengalami perubahan menjadi pohon yang sejati apakah ini akan berakhir tidak aku masih harus membunuh baining kata kingsu sambil menguatkan dirinya kemudian kingsu mulai fokus lagi untuk memberikan serangan terakhirnya saat ini kingsu telah kehilangan sebagian besar dari tubuhnya gufesuna kayu telah mengambil alih mata dan telinganya sehingga kingsu tidak lagi dapat melihat ataupun mendengar apapun yang ada di sekitarnya tapi melalui indera berasa kingsu masih bisa merasakan sedikit sentuhan dari tubuh baining oleh karena itu kingsu mencoba merasakan serangan dari bedang es yang dilakukan oleh baining kingsu memperkirakan jarak dan posisi baining saat ini lalu dengan sisa tenaganya dia memberikan serangan terakhir usahanya ini membuahkan hasil kingsu berhasil menangkap baining seutas tali melilit leher baining dan mengangkat tubuhnya secara perlahan lilitan itu mencekik baining semakin kencang hingga membuatnya kesulitan untuk bernafas pada akhirnya kingsu dan baining sama-sama berjalan menuju gerbang kematian mereka ada di depan gerbang kematian dan akankah mereka mati ya kita akan cari tahu di next video see you again dan bye bye bye